Puluhan pegawai honorer bertugas sebagai perawat di tiap pusat kesehatan masyarakat datang mengadu di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar, Kamis, 10 Oktober 2024. Puluhan honorer perawat ini mengadu lantaran tidak masuk dalam data pegawai di data base Badan Kepegawaian Nasional Pusat. Imbasnya mereka tidak dapat mendaftar pada penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengangkatan 2024. Mereka diterima anggota DPRD Polman Ilham, didampingi Sekretaris Dewan Budi Utomo, mendengarkan harapan para perawat. Koordinator para perawat Rahmat mengatakan puluhan perawat ini sudah mengabdi selama belasan tahun di Puskesmas. Rahmat menyebut para perawat ini tidak dapat mendaftar di penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan 2024 lantaran tidak terdata di data base BKN Pusat. Dengan aduan kami, terkandungan masalah, teman-teman tidak bisa mendaftar di politikasi P3K di Pembangunan tahun 2024 ini. Karena banyak teman-teman yang tidak terdaftar dalam data base BKN. Nah mereka tidak terdaftar itu karena data mereka itu apakah dikirim atau tidak bagaimana atau human error atau bagaimana. Yang jelas yang bertanggung jawab ini adalah orang di Puskesmas yang menerima data Kepala Dinas Kesehatan sama PKD. Makanya kita datang ke NPR menyampaikan aspirasi ini supaya kalau bisa pendaftaran P3K tahun ini diundur sementara. Sampai teman-teman dicarikan solusi untuk bisa semua bisa mendaftar di politikasi P3K tahun 2024. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.